assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga channel loncengnya yuk bantu channel ini temukan 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang di bawah ini klik edit ketik namanya klik OK kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik OK pilih stroke aktifkan labelnya stroke widthnya 16 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih gradient klik icon plus yang di bawah klik icon color yang ini kalian pilih warnanya yang yang warna biru klik OK kalian klik tanda penuh sebelah kiri pilih icon color ganti warnanya jadi warna kuning klik OK kalian atur posisinya klik Oke klik jantang kalian copy pilih edit ketik namanya klik Oke kalian pilih color pilih icon plus yang ada di bawah kalian atur posisinya warnanya klik Oke klik jantang kalian atur ukuran dan posisinya pilih inner shadow aktifkan enable nya pilih warna biru blur radiusnya 0 offset X nya 4 offsetnya 4 klik jantang klik teks yang velocity ini pilih inner shadow aktifkan enable nya pilih warna kuning blur radiusnya 0 offset X nya 4 offset klik jantang kalian copy pilih color pilih warna transparan klik jantang pilih inner shadow matikan enable nya klik jantang pilih stroke pilih warna biru stroke width nya 2 klik jantang kalian atur posisinya klik jantang pilih teks yang project ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik jantang pilih inner shadow matikan handball nya klik jantang pilih stroke pilih warna kuning stroke width nya 2 klik jantang kalian atur posisinya pilih persegi enam yang ada di bawah pilih import masukin mentahan logonya klik jantang pilih to back atur ukuran dan posisinya klik layar klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini kalian gabungin klik ok klik layar kalian atur posisinya 5 dan ukurannya pilih shadow aktifkan enable nya bluradius channel offset X nya 5 offset nya 5 klik jantang pilih draw klik kaca pembesar kaca pembesar yang ada di atas kalian berbesar klik lagi kaca pembesar nya kalian draw kalau sudah klik centang klik layar klik icon yang ada di bawah ini kalian centang semua klik klik icon yang ada di bawah ini kalian gabungin klik ok klik layar pilih stroke aktifkan enable nya pilih warna biru stroke width nya 4 klik jantang pilih import masukin bercak catnya klik centang pilih to back atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah pilih color ganti background nya jadi warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih safety gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati